Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan setelah lama gak bikin video saya sih ya, walaupun stok video ya masih banyak gitu ya saya kayaknya udah sebulan gitu ya gak bikin video podcast atau video tutorial tapi ya upload tetep jalan karena saya masih ada stok banyak ya dan untuk di podcast kali ini, disini saya ingin membahas tentang pro player ya atau mungkin pemain yang istilahnya jadi profesional ya istilahnya dan yang pro itu pro, bukan berarti jago ya kalau misalnya buat saya bilang kan, oh kamu pro, kamu pro gitu disini pronya itu maksudnya profesional, jadi yang jadikan pekerjaan, yang dapet duit gitu ya dari sana nah berhubungan gitu ya saat video podcast ini dibikin itu ada seorang anak yang mendapatkan uang kalau gak salah 42 miliar ya saya baca di grup facebook saya ya dan katanya dia umur 16 tahun, menurut saya 16 tahun dapet duit segitu sih itu udah banyak banget ya dan walaupun dimarahin, sempat dimarahin sampai gimana gitu ya sama orang tuanya tapi pada akhirnya dia bisa jadi juara gitu ya nah terus banyak juga yang komen tuh kan, oh jadi pemain itu harus membanggakan dan sebagainya dan ada juga yang bilang bahwa main game itu belum tentu merusak gitu kan, bisa juga membanggakan nah itu kalau lu jago gitu, kalau enggak ya sama aja gitu nah tapi bukan komenan itu yang akan saya bahas di video podcast kali ini yang ingin saya bahas adalah seberapa pentingnya sekolah pak ya jadi mungkin banyak juga gitu ya, enggak tahu juga sih ya pro player-pro player yang meninggalkan sekolah gitu ya yang meninggalkan kuliah, yang meninggalkan kerja gitu ya untuk, apa, untuk isinya jadi pro gitu ya di suatu game ya di sini saya lebih, apa, lebih stress speak aja gitu ya di suatu game baik itu game apapun gitu ya, game online biasanya sih ya untuk yang pro-pro ini karena kalau game offline sih enggak ada turnamennya ya setahu saya nah sebelum itu saya ingin cerita dulu, saya juga punya temen yang istilahnya profesional gitu ya cuman ya dia cuma cerita doang, saya enggak pernah lihat dia langsung tapi katanya dia profesional pemain PB pak ya kan jadi dia bisa dapet sponsor, dia bisa dapet makanan dan sebagainya gitu kan dan dia bisa, ya istilahnya bisa dapet duit gitu setidaknya nah, apakah sekolahnya berhenti atau enggak? jawabannya adalah enggak gitu temen saya sekolah ya sekolah gitu dan sekarang juga malah ngelanjutin kuliah pak ya jadi saya ini kan baru lulus nih, baru lulus SMA jadi ya langsung kuliah gitu kalau temen saya nah, kalau saya enggak gitu, kenapa? karena enggak ada duit pak ya kalau ada duit pun saya bakal milih kuliah daripada ngelanjutin Youtube gitu tapi enggak tahu juga sih ya karena saya belajar aja SMA udah males-malesan gitu ya apalagi kuliah gitu ya, lebih keras gitu nah, balik lagi nih ya ke pro player kenapa pro player ini kalau meninggalkan sekolah itu adalah ide yang buruk kalau misalnya kalian sambil sekolah ya enggak apa-apa gitu karena kalau misalnya sekolah itu kalau kalian misalnya udah juara nasional atau mungkin internasional gitu ya ya sekolah pun pasti ngasih izin dong gitu kan ada yang namanya izin gitu atau mungkin ya mungkin kalian bisa ngirim surat gitu kan ya jangan dipalesin aja sih ya suratnya dan kalau ditinggalin gitu ya sekolah jujur menurut saya itu rugi banget gitu karena atau mungkin kerja atau mungkin kuliah gitu kalau mungkin kalau kuliah sih kayaknya enggak sih ya karena kalau kuliah itu mau umur 30 tahun atau mungkin 40 tahun juga masih bisa gitu ya masih bisa kuliah kalau misalnya kayak pekerjaan gitu ya contohnya kayak jadi tentara gitu kan atau mungkin jadi PNS gitu kan dan kalian lebih memilih jadi pro player daripada jadi tentara atau mungkin jadi PNS itu menurut saya sih sayang banget gitu ya atau mungkin sekolah kenapa? karena kalau kalian tahu juga nih ya contohnya adalah mungkin ya kalau kalian tahu Norman Kamaru gitu ya jadi dia itu adalah seorang yang dulunya itu belum ada dulu belum ada kata viral gitu dulu itu belum ada dan dulu itu cuma ada istilahnya ya terkenal gitu kan dari Youtube gitu kan atau mungkin contohnya lah yang lainnya itu adalah Sinta dan Jojo kalau nggak salah namanya yang keong racun itu gitu kan yang istilahnya yang gede banget gitu ya viewsnya di Youtube nah jadi dia itu menjadi artis gitu kan mungkin Sinta dan Jojo saya nggak tahu juga sih ya untuk ceritanya kayak gimana cuman disini yang saya ambil adalah ceritanya Norman Kamaru gitu ya jadi dia ini menjadi artis gitu kan jadi apa jadi fame-nya dapet gitu kan naik gitu kan dan istilahnya dia itu naik daun gitu kan nah setelah naik daun dia memilih untuk keluar dari polisi pak ya kan setelah keluar dari polisi jobnya sepi dan dia pun mungkin kalau lo tanya gitu ya ke orang atau mungkin ke orang tua gitu lo tanya Norman Kamaru siapa ya paling cuman ya tersisa cuman ya cuman ya dulu pernah kayak begini pernah kayak begini gitu dan sekarang gimana karirnya kan nggak naik lagi gitu nah itulah gitu ya jadi kalian jangan meninggalkan sesuatu yang permanen jangan meninggalkan sesuatu yang tetap contohnya adalah pekerjaan deh kalau Norman Kamaru seharusnya ya walaupun dia naik daun jadi artis gitu kan ya seharusnya dia tidak keluar dari polisinya gitu jadi pekerjaan polisinya itu harusnya tidak keluar karena seharusnya dia juga tahu juga sih yang namanya artis yang kayak gitu ya nggak permanen gitu ya atau mungkin nggak selamanya gitu ya jadi sayang banget gitu lah ya apalagi masuk polisi susah gitu ya akpol dan sebagainya susah gitu apalagi tentara juga susah mungkin kalau jadi prajurit mah ya bisa kalau kerja di kantorannya atau mungkin kerja di kantor-kantor yang duduk di meja mungkin susah ya setahu saya sih gitu nah jadi ya jangan meninggalkan sekolah karena ya kalau misalnya kalian oh istilahnya apa oh menghasilkan gitu kan menguntungkan nah kalau misalnya kalian menjadi pro player dalam satu game gitu ya misalnya contohnya deh kita langsung aja gitu ya ambil Fortnite atau mungkin contohnya CS dan Rainbow Six dan sebagainya gitu kalau kalian misalnya memilih lebih jadi pro gitu ya daripada sekolah atau mungkin pendidikan kalian kalau misalnya udah pro gitu ya misalnya udah menang banyak turnamen gitu dan kalau misalnya gamenya mati gimana gitu misalnya contohnya sekarang dulu tuh ada ya LS ya atau mungkin Los Saga gitu atau mungkin contohnya Fortnite lah ya kalau misalnya lu misalnya oh sekarang naik gitu kan naik nanti kalau misalnya kalau kayak game-game kayak Fortnite atau mungkin PUBG gitu ya jangankan setahun gitu atau mungkin jangankan tiga tahun setahun setahun atau setahun setengah lagi juga gak tau juga ya nasibnya udah kayak gimana apakah mungkin udah gak ada yang lain gitu kan gak tau juga gitu karena game-game kayak gitu adalah game-game yang istilahnya digoreng dadakan gitu jadi kalau misalnya lu lihat gitu ya PUBG sama Fortnite itu adalah istilahnya game mini-game gitu ya atau mungkin konsep game yang sangat apa yang sangat kecil di suatu game AAA contohnya gitu ya kalau misalnya kalian tau nih Battle Royale gitu ya dari jaman PS1 sih ya itu adalah game-nya apa sih namanya Destruction Derby Row ya kalau gak salah ya iya Destruction Derby Row atau mungkin kalau kalian tau Crash Bash gitu ya itu sebenarnya konsepnya udah ada dari lama gitu ya atau mungkin kayak mini-game game di game GTA 5 ya atau mungkin GTA gitu ya saya juga gak tau pokoknya itu ya kayak mini-game-mini-game-nya gitu cuman anehnya gitu ya bisa naik gitu banyak yang main nah kalau game-nya mati ya kan otomatis pro player-nya mati gitu kan kalau misalnya oh misalnya lu udah menang 100 turnamen nih misalnya mungkin ya gak sebanyak itu juga sih ya 100 turnamen gitu ya dan total kekayaan lu misalnya ada 10 miliar misalnya nih ya nah biasanya kalau 10 miliar gitu ya entah bakal habis dalam berapa tahun gitu tergantung orangnya gitu kalau misalnya 10 miliar nih misalnya habis dalam waktu 2 tahun ya mungkin 2 tahun kalau misalnya lu head on gitu kan lu beli mobil beli rumah dan sebagainya tanpa lu mikirin investasi gitu nah setelah misalnya udah setelah 2 tahun gitu ya duitnya habis lu ngapain gitu kuliah ya lu gak daftar gitu kan sekolah lu gak tamat gitu kan kerja lu keluar gitu kan ya sayang aja sih ya gitu dan ya lu tau aja gitu ya nasibnya Norman Kamaru kayak gimana sekarang kalau misalnya lu cari di google cari aja deh di google ya kayak gimana gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya mungkin ya bisa dibilang agak serius ya cuman ya gak tau juga sih ya mungkin nganggapnya serius ya silahkan gitu kalau saya emang santai aja sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rieda Turab Kasiat dan thanks for watching bye-bye